Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali di pembahasan mengenai elektronika daya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik komponen elektronika daya Nah pokok-pokok bahasan kita yang pertama mengenai karakteristik Cuma disini karakteristik yang akan kita bahas hanya pada IODA, SCR atau Silicon Controller Rectifier, kemudian TRIAC, dan MOSFET Nah tentunya di mata kuliah dasar Anda juga sudah pernah memperoleh bahasan mengenai karakteristik komponen elektronika Cuma bahasan kita pada kali ini lebih fokus kepada karakteristik untuk proses ON dan OFF-nya Kemudian kita juga akan melihat parameter waktu yang mempengaruhi kinerja pensaklaran Maksudnya disini parameter waktu disini maksudnya parameter yang ada pada komponen Misalnya di ODA, disana ada parameter waktu untuk repersnya, recovery-nya, dan lain-lainnya Jadi kita akan melihat parameter waktu apa saja yang mempengaruhi kinerja pensaklaran Kemudian terakhir nanti kita juga akan melihat bagaimana pengaruh laju kenaikan arus dan tegangan terhadap kondisi pensaklaran Atau kondisi ON-OFF-nya dan bagaimana cara mengatasinya Selamat mengikuti Kita mulai dengan karakteristiknya secara umum Itu berdasarkan kemampuan tegangan Kemudian kemampuan arusnya dan frekuensinya Jadi setiap komponen itu punya kemampuan batasan tegangan Arus dan frekuensi ON-OFF yang bisa diterapkan pada komponen tersebut Nah dari gambar ini terlihat bahwa komponen T-Restore T-Restore ini bisa dianggap sama dengan SCR ya Itu punya kemampuan tegangan, kemampuan arus yang paling tinggi Tetapi kalau dari segi frekuensi ON-OFF-nya Di sini terlihat bahwa T-Restore itu penerapan frekuensinya relatif rendah Jadi kalau gambar ini terlihat untuk T-Restore itu hanya bisa diaplikasikan pada frekuensi ON-OFF kurang lebih 100 Hz Kemudian komponen yang kedua itu GTO Ini kemampuan tegangan dan arusnya relatif lebih rendah daripada T-Restore atau SCR Tapi kemampuan frekuensi ON-OFF-nya itu bisa sampai 1 kHz Demikian juga dengan IGBT MOSFET Kalau dari gambar ini terlihat bahwa MOSFET ini dari segi tegangan dan arusnya itu punya kemampuan paling rendah Tetapi MOSFET bisa diaplikasikan pada frekuensi ON-OFF pada nilai yang paling tinggi kalau berasakan gambar ini Jadi ingat pada komponen elektronika daya Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu terjadi proses ON-OFF Nah proses ON-OFF-nya itu bisa terjadi sampai order MHz ya Jadi kalau misalnya kita Rangkaian kendalinya itu proses ON-OFF-nya itu dalam order MHz Itu mungkin komponen elektronika daya yang harus kita gunakan itu adalah MOSFET Nah selain karakteristik ini Kalau kita bandingkan antara MOSFET dengan Tristore atau SCR Itu juga ada perbedaan dari segi pulsa yang dibutuhkan untuk membuat komponennya ON atau OFF Hal tersebut akan kita lihat pada selesai berikutnya Nah ini yang kita bahas tadi mengenai perbedaan pulsa ya untuk proses ON-OFF pada setiap komponen terutama untuk MOSFET dan SCR Kita lihat dulu dari yang pertama untuk dioda Eh pada gambar tadi itu tidak diberikan gambar dioda ya Jadi pada gambar tadi itu pada gambar ini ini perbandingan komponennya hanya komponen-komponen yang memiliki tiga buah kaki ya Tapi untuk dioda sebenarnya kemampuan arus dan tegangannya itu juga relatif tinggi Nanti kita akan bahas lebih lanjut kita lihat dulu bagaimana pembagian komponen berserahkan bentuk pulsa kendalinya Yang pertama dioda Jadi untuk dioda proses pensaklarannya atau proses ON-OFFnya itu tidak memerlukan rangkaian kendali Artinya kondisi ON dan OFFnya itu hanya dipengaruhi oleh arah arus pada komponen Ini mungkin sudah pernah Anda peroleh di mata kuliah dasar Jadi pada dioda itu ada istilah arus forward dan arus reverse Nah kondisi ON dan OFFnya itu tergantung dari bagaimana arusnya apakah dalam kondisi forward atau reverse Kemudian untuk komponen seperti SCR dan triak Ini proses ON dan proses ONnya itu memerlukan pulsa dengan lebar yang tidak perlu terlalu besar Jadi lebarnya relatif kecil Sedangkan OFFnya itu dipengaruhi oleh arah arus pada komponen Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada kemiripan dengan dioda Kalau dioda ini ON dan OFFnya dipengaruhi oleh arah arus Kalau SCR dan triak Kondisi OFFnya sama seperti dioda dipengaruhi oleh arah arus Tetapi kondisi ONnya kita harus memberikan pulsa Dimana pulsanya juga tidak perlu terlalu lebar Jadi lebar pulsanya itu cukup sekitar 50 microsecond kalau tidak salah ya Ini mungkin lebih jelas ketika kita masuk ke karakteristik SCR dan triak pada slide-slide berikutnya nanti Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Kemudian dia akan ON Kapan SCR atau triaknya OFF Ketika arusnya itu arahnya dalam arah reverse Nah sementara untuk MOSFET transistor IJBT Kalau misalnya kita mau buat komponen ini menjadi ON Kita harus berikan pulsa Dan waktu ONnya itu tergantung dari Berapa lama lebar pulsanya Demikian juga dengan OFFnya Jadi semakin lama lebar pulsanya Otomatis kondisi ON atau OFFnya juga akan semakin lama Jadi dari sini terlihat bahwa sebenarnya ada perbedaan prinsip pengendalian Pada komponen seperti SCR dan triak Dibandingkan dengan pada komponen seperti MOSFET dan transistor Nah hal ini akan terlihat lebih jelas ya pada slide-slide berikutnya nanti Kita mulai dengan komponen yang pertama yaitu Dioda Nah ini merupakan simbol dioda ya Ini katodanya Ini anodanya Kemudian ini bentuk fisiknya Nah karakteristiknya diberikan oleh grafik ini Nah dari grafik ini Kita bisa mengetahui bagaimana Kondisi untuk membuat diodanya ON Maupun untuk membuat diodanya OFF Kita bahas satu persatu Yang pertama jika antara anoda dan katoda Diberikan prategangan maju Artinya anodanya ini lebih positif daripada katodanya Kemudian tegangan maju tadi atau tegangan perwat tadi Lebih besar dari tegangan trisol Tegangan trisol dari diodanya Maka arus akan mengalir Artinya diodanya akan menjadi ON Jadi prinsip untuk membuat diodanya ON Kita cukup memberikan tegangan Dimana tegangan antara anoda dan katoda yang kita berikan itu Lebih besar dari tegangan trisolnya Jadi kalau tegangan forwardnya ini lebih besar daripada tegangan trisolnya Misalnya posisinya disini Maka akan mengalir arus Yaitu arus forward pada dioda Tapi kalau tegangan yang kita berikan misalnya Lebih kecil dari tegangan trisolnya Misalnya tegangan yang kita berikan itu posisinya disini Itu bisa dianggap diodanya itu masih dalam kondisi OFF Nah nilai tegangan trisol umumnya sangat kecil Itu sekitar 0,7V Jadi ini nilainya sekitar 0,7V Itu juga tergantung dari kualitas dioda Semakin baik diodanya otomatis tegangan trisolnya ini juga semakin kecil Jadi kalau misalnya kita mau membeli dioda Sebaiknya kita pilih dioda yang tegangan trisolnya kecil Kenapa? Karena tegangan trisol ini akan mempengaruhi rugi daya pada dioda Ingat ketika ini kondisinya ON Ada arus yang mengalir dan tegangan pada dioda ini itu sangat tergantung dari tegangan trisolnya Semakin besar tegangan trisol pada dioda Berarti perkalian tegangan trisol dan arus yang mengalir pada dioda ini juga akan memberikan rugi daya yang lebih besar Sementara kan kita mengharapkan pada komponen-komponennya itu rugi dayanya relatif kecil atau idealnya 0 Jadi semakin besar tegangan trisol pada komponen pada dioda Itu otomatis perkalian arus dengan tegangan trisolnya akan semakin besar Dan perkalian arus dan tegangan pada dioda tadi itu merupakan rugi daya pada dioda Jadi sebaiknya pilih dioda yang tegangan trisolnya yang nilainya relatif kecil Nah sekarang bagaimana untuk kondisi off-nya Nah ingat dioda tadi itu kondisi on-off-nya tidak memerlukan rangkaian kendali ya Untuk kondisi on-nya disini tadi sudah kita lihat bahwa Untuk kondisi on-nya itu sangat dipengaruhi oleh tegangan anoda dan kathoda Nah untuk kondisi off-nya Dioda ini akan off jika tegangan kathoda Tegangan pada kathodanya ini lebih besar daripada tegangan pada anodanya Artinya pada tegangannya dalam kondisi reverse Jadi kalau kathodanya lebih besar daripada anodanya Itu arus tidak dapat mengalir artinya kondisinya off Jadi dari simbolnya ini sebenarnya terlihat Arusnya itu hanya bisa mengalir dari anoda ke kathoda Dan arus dari anoda ke kathoda akan mengalir Jika kondisi tegangannya itu pada kondisi forward Atau tegangan anodanya lebih besar daripada tegangan kathodanya Nah cuma tegangan reverse tadi Tegangan reverse tadi itu tidak boleh terlalu besar Karena kalau terlalu besar Diodanya akan rusak Kalau kita lihat di gambar ini Ini merupakan tegangan reverse-nya Ini merupakan tegangan forward-nya Jadi tegangan reverse yang bisa ditahan oleh dioda itu Itu juga ada batasannya Itu namanya tegangan breakdown ya Tegangan breakdown Jadi kalau misalnya kita punya dioda Setelah kita lihat data sheet-nya Misalnya disitu tertera-tertera tegangan breakdown-nya 1000 volt Nah kalau diodanya ternyata tegangan kathoda dan anodanya yang lebih besar daripada 1000 volt Maka diodanya akan mengalami kerusakan Jadi hati-hati dalam menerapkan tegangan reverse atau tegangan reverse pada dioda Itu tidak boleh melampaui tegangan breakdown-nya Tapi tegangan breakdown pada dioda itu umumnya nilainya relatif besar ya Ini sebenarnya relatif aman Nah dioda ini umumnya digunakan pada AC-DC converter Uncontrolled artinya Ya karena ini tadi kondisi on-off-nya Tidak bisa dikendalikan Berarti AC-DC converter-nya itu juga tidak bisa kita kendalikan Dan kita tidak bisa mengubah nilai tegangan output yang diinginkan Ini mungkin sudah pernah juga Anda dapat ya Ini penyearah ya Penyearah Jadi dari AC ke DC Ini mungkin sudah pernah Anda peroleh di mata kuliah dasar ya Jadi intinya Dioda ini kondisi on-off-nya tidak memerlukan rangkaian kendali Dan kondisi on-nya dipengaruhi oleh berapa besar tegangan forward-nya Kalau tegangan forward-nya atau tegangan anoda ke katodanya lebih besar daripada tegangan threshold-nya Maka diodanya akan on Kemudian kalau mau memilih dioda Sebaiknya pilih dioda yang tegangan threshold-nya relatif kecil Kemudian diodanya akan off Kalau tegangan katodanya lebih besar daripada anodanya Artinya diodanya dalam kondisi reverse Dan ingat tegangan dari katoda ke anoda ini Tidak boleh melebihi tegangan breakdown dari diodanya Pada bagian awal tadi Kita sudah menyinggung bahwa kita juga akan membahas mengenai Waktu-waktu yang mempengaruhi kinerja komponen elektronika daya Oke pada dioda sendiri itu ada istilah recovery time Apa maksudnya? Kita lihat Jadi ada forward recovery time Itu simbolnya TFR Yaitu waktu minimum yang dibutuhkan Agar arus mengalir setelah aplikasi tegangan forward Jadi dari gambar ini terlihat bahwa Setelah tegangan forward-nya ini melebihi tegangan threshold-nya Arusnya ini akan mulai mengalir Tetapi tidak Arusnya ini tidak langsung mengalir sempurna Jadi butuh waktu supaya arusnya itu sesuai dengan yang dikendaki Nah waktu ini merupakan waktu forward recovery time-nya Jadi setelah kita berikan tegangan forward yang melebihi tegangan threshold-nya itu Butuh waktu supaya diodanya on secara sempurna On secara sempurna disini maksudnya arus yang mengalir itu sesuai dengan yang kita kendaki Demikian juga untuk kondisi off-nya To reverse recovery time Atau simbolnya TRR Yaitu waktu minimum yang dibutuhkan agar arus berhenti mengalir Oke dari gambar ini Anda bisa lihat ini arusnya ini Berubah dari kondisi forward ke reverse Nah setelah dia melewati titik 0 Ini kan sebenarnya ini sudah Arus ini sudah dalam kondisi reverse Tapi diodanya itu masih mengalirkan arus yang ini nilainya relatif sangat kecil Sampai kemudian arusnya itu sama dengan 0 Nah waktu inilah yang disebut sebagai reverse recovery time Jadi pada dioda itu ketika arusnya berbalik arah dalam kondisi reverse Diodanya itu tidak langsung menjadi off Tetapi butuh waktu itu sebesar TRR Nah daerah ini merupakan muatan yang tersimpan pada dioda Nah forward recovery time dan reverse recovery time ini Itu akan menentukan frekuensi on off dari dioda Artinya begini semakin besar waktu recoverynya Itu otomatis dioda penerapan frekuensi pada dioda tadi juga relatif akan kecil ya Relatif kecil Tetapi kalau recovery time dan Tetapi jika recovery time nya itu nilainya kecil Nah diodanya bisa kita aplikasikan pada frekuensi frekuensi yang relatif tinggi Jadi kalau misalnya kita punya dioda Dimana diodanya recovery time nya itu besar Recovery time nya besar artinya Diodanya butuh waktu yang relatif besar untuk pulih ya Untuk pulih Nah diodanya itu tidak bisa kita terapkan pada frekuensi on off yang besar Ya kenapa? Karena diodanya belum pulih Kita paksa lagi untuk bekerja Demikian juga sebaliknya Jika kita punya dioda yang recovery time nya kecil Itu bisa kita aplikasikan pada frekuensi frekuensi on off yang relatif besar ya Karena waktu pulihnya kecil Sehingga bisa kita paksa untuk bekerja on off pada frekuensi yang lebih tinggi Jadi dari istilah recovery time ini sebenarnya sudah terlihat Bahwa semakin kecil recovery time nya Artinya diodanya akan semakin cepat untuk pulih Sehingga bisa semakin besar juga frekuensi on off yang bisa kita berikan Nah dari pembahasan-pembahasan kita tadi Kita bisa membagi jenis dioda Itu dioda standar ya Ini aplikasi pada frekuensi rendah Itu sekitar 20 mikro second Artinya ini recovery time nya untuk dioda standar ini ya relatif besar ya Jadi butuh recovery time yang besar Sehingga aplikasinya juga Aplikasi frekuensi on off nya juga tidak boleh terlalu besar Ini adalah frekuensi rendah Kemudian ini dioda pemulihan cepat Artinya recovery time nya ini cepat Di mana waktu pemulihannya rendah Atau kurang dari 5 mikro second Nah dioda ini bisa kita terapkan pada frekuensi-frekuensi yang tinggi Kemudian ada dioda short key Nah ini waktu pemulihannya sangat rendah Dan tegangan biasnya kecil Tetapi tegangan reverse Tegangan reverse break down voltage nya relatif rendah Jadi dari segi tegangan threshold dan recovery nya Dioda short key ini paling kunggul Cuma kelemahannya tegangan Tegangan reverse break down nya itu relatif rendah Artinya untuk dioda short key tidak boleh kita berikan tegangan reverse yang terlalu tinggi ya Jadi dari segi recovery time dan tegangan threshold nya Itu dioda short key ini adalah jenis dioda yang paling baik Nah dalam rangkaian nya tentunya kita harus menyesuaikan Pemilihan dioda dengan kondisi frekuensi rangkaian kita Kemudian kondisi tegangannya Kita lanjutkan untuk komponen SCR Silicon controller rectifier atau tier store Jadi SCR ini bisa dianggap sama dengan tier store Walaupun sebagian buku ada yang membedakan SCR dengan tier store Cuma kita disini komponenya kita anggap sama Nah ini merupakan bentuk fisiknya Jadi SCR itu memiliki 3 buah kaki Kakinya itu adalah kaki anode kaki katode dan satu buah kaki lagi yaitu gate nya atau gerbang nya Nah kaki gate nya ini fungsinya untuk mengendalikan kondisi on dari SCR nya Bagaimana karakteristiknya Nah dari gambar ini kita bisa mengetahui karakteristik dari SCR tadi Di gambar ini terlihat sama seperti dioda tadi ya ada bagian forward Park kemudian ada bagian reverse Cuma disini ada beberapa parameter Kalau kita lihat untuk arusnya ada IH Ini singkatan dari holding Arus holding Kemudian IL Ini arus patching nya Kemudian ada PBO Tegangan break over nya Kemudian ini arus gate nya Jadi IG ini berkenaan dengan arus dari pulsa kendali yang kita berikan pada kaki gate nya Dari gambar ini terlihat bahwa Untuk Kondisi IG yang lebih besar dari 0 PBO PBO nya ini atau tegangan break over nya Itu lebih kecil dibandingkan jika tegangan arus gate nya sama dengan 0 Jadi kalau arus gate itu sama dengan 0 Itu PBO nya akan sangat besar PBO nya sangat besar artinya sebenarnya SCR nya ini dalam kondisi off Atau kita bahas satu persatu Oke kita bahas satu persatu karakteristik on off dari SCR Yang pertama Untuk membuat SCR on Kaki gerbang atau gate nya ini harus diberikan arus Yaitu dalam hal ini arus picu atau arus trigger Jadi supaya arus anode bisa mengalir ke katode Gate nya ini harus kita berikan arus trigger Nah kemudian arus gate yang diberikan itu ada nilai tertentunya Semakin besar arus IG yang kita berikan Itu kondisinya akan semakin baik Karena semakin besar arus IG Kalau anda lihat dari grafik ini Ini IG nya sama dengan 0 Ini IG nya lebih besar dari 0 Nah kalau posisinya disini tentunya IG nya ini lebih besar lagi dibanding kondisi yang ini tadi Nah semakin besar arus IG Tegangan PBO nya juga akan semakin kecil Nah tegangan PBO sendiri ini sebenarnya Tegangan minimum yang diperlukan SCR untuk menjadi on Jadi maksudnya begini Misalnya kita punya SCR dari datasheet nya Kita ketahui bahwa misalnya PBO nya misalnya anggaplah 1 volt Artinya untuk membuat SCR ini bisa mengalirkan arus dari anode ke katode Tegangan PBO nya harus kita turunkan menjadi 1 volt Nah untuk menurunkan tegangannya menjadi 1 volt Itu diperlukan arus IG tertentu Nah kalau misalnya arus IG nya itu tidak sesuai dengan PBO nya Berarti SCR nya tidak akan bisa on ya Jadi sebenarnya untuk membuat SCR on ini Itu prinsipnya sebenarnya kita turunkan tegangan PBO nya Atau tegangan break over nya Nah PBO nya ini akan turun atau nilainya akan menjadi kecil Jika arus IG nya cukup Cukup besar Cuma cukup besar disini juga tentu tidak boleh melampaui Kemampuan arus IG dari SCR nya sendiri Kemudian kondisi lain Yang harus terpenuhi agar SCR nya on Arus yang mengalir dari anode ke katoda Ketika pulsa picu dihilangkan itu harus lebih besar dari arus lecing Jadi disini ada arus lecing Agar SCR dapat on Jadi selain tegangan PBO tadi Supaya SCR nya ini bisa on Ketika IG nya ini kita hilangkan Ingat di pembahasan awal tadi Untuk membuat SCR on ini pulsanya itu relatif singkat ya Jadi lebar pulsanya relatif singkat Artinya setelah kita berikan pulsanya itu harus segera kita hilangkan Dan supaya SCR nya ini tetap on Arus yang mengalir dari anode ke katoda itu harus lebih besar daripada arus lecing nya Jika seandainya setelah pulsanya itu kita hilangkan Arus anode ke katoda ini lebih kecil dari arus lecing nya Ya SCR nya tetap tidak bisa on Kemudian kondisi yang ketiga Arus holding Arus holding yaitu arus yang dapat mempertahankan SCR tetap dalam kondisi on Jadi yang kedua tadi arus lecing Kemudian supaya SCR nya tetap dapat on Arus yang mengalir itu juga harus terpenuhi Nah arus yang mengalir itu harus lebih besar daripada arus holding Dari gambar ini terlihat bahwa arus holding nya itu lebih kecil daripada arus lecing Jadi kalau kita simpulkan ada 3 syarat Agar SCR dapat on Yang pertama arus gate yang kita berikan itu harus cukup Sehingga tegangan PBO nya itu cukup kecil untuk membuat SCR nya on Kemudian yang kedua arus yang mengalir ketika pulsanya kita hilangkan itu harus lebih besar daripada arus lecing nya Kemudian yang ketiga setelah dia on arus yang mengalir itu harus lebih besar daripada arus holding nya Nah yang kita bahas tadi itu seluruhnya adalah pada kondisi tegangan forward Kemudian bagaimana dengan kondisi rapers nya Nah kondisi rapers nya ini sama seperti pada dioda Oke supaya lebih jelas disini kita tampilkan contoh penggunaan SCR Disini penggunaan SCR nya itu untuk rangkaian penyearah terkendali Jadi disini ada terapu, terapu ini tegangan sumbernya diturunkan Kemudian disini ada beban, nah disini ada SCR Nah ini tegangan sekunder dari terapu nya Kemudian ini tegangan bebannya Dari gambar ini terlihat Kita lihat dulu yang pertama ini kondisi rapers nya Dari gambar ini terlihat bahwa kondisi rapers nya ini Ini sudah tidak sampai ke beban Nah seperti yang kita singgung tadi bahwa kondisi rapers nya itu karakteristiknya sama seperti dioda Di bagian ini tidak akan diteruskan ke beban Sekarang untuk kondisi forward nya Jadi ini untuk kondisi forward Ini juga kondisi forward Anda lihat kondisi forward nya ini Nah disini diberikan pulsa pada gate dari SCR nya Jadi pulsanya masuk pada sudut ini Sudut alpha, anggapkan namanya sudut alpha Nah Dari gambar ini terlihat bahwa Bagian tegangan ini akan diteruskan ke beban Artinya begini Pada kondisi awal sebelum adanya pulsa yang diberikan pada SCR Itu tegangan bagian ini itu tidak diteruskan ke beban Artinya SCR nya disini pada kondisi off Kemudian setelah diberikan pulsa SCR nya akan on Walaupun pulsanya ini dihilangkan Jadi seperti yang kita singgung tadi Ini lebar pulsanya ini tidak perlu terlalu lebar ya Jadi yang penting cukup untuk membuat SCR nya on Jadi walaupun pulsanya di bagian ini telah dihilangkan SCR nya akan tetap on Nah yang akan kita bahas di slide ini Fokus kepada sudut alpha nya ini Jadi SCR ini umumnya digunakan Jika sumber yang mau dikendalikan itu adalah sumber AC Nah untuk mengendalikan sumber-sumber AC itu Kita harus tahu mengenai sudut alpha Yaitu sudut yang menentukan waktu pengotongan dari gelombangnya Misalnya kalau kita lihat di gambar ini nih Alpha nya mungkin sekitar 45 derajat Berarti kalau tegangan ini misalnya mau kita potong di 190 derajat Berarti waktu pemasukan pulsa pada bagian gate nya itu harus kita atur supaya berada di 90 derajat Jadi tegangan yang sampai ke beban ini sangat dipengaruhi oleh sudut dari pulsa trigger nya Atau sudut yang diberikan pada gate dari SCR nya Jadi sudut alpha ini adalah sudut yang berhubungan dengan waktu ketika pulsa Pulsa pemicu atau arus trigger diberikan pada gate Nah inilah yang harus kita tentukan Jadi pengendaliannya itu dengan cara mengatur sudut alpha Jadi dengan menggeser-geser sudut alpha ini kita bisa memperoleh tegangan beban yang berubah-ubah Sini kita berikan contoh Misalnya pulsa diberikan pada detik ke 0,002 Jadi pulsanya ini anggaplah diberikan pada detik 0,002 Berarti sudut alpha yang berkaitan dengan waktu ini Jika frekuensi sumbernya ini adalah 50 Hz itu bisa kita hitung Berdasarkan kecepatan sudutnya Jadi omega T itu adalah 2P kali F kali T Nah ini tinggal kita masukkan saja T nya Berarti 0,628 Jadi ini sudut yang ditempuhnya setelah 0,02 detik Itu kecepatan sudut dikali dengan waktunya Berarti menempuh sudut sebesar 0,628 radian Nah ini bisa kita ubah menjadi derajat ya Itu sama dengan 36 derajat Ingat pi radian itu atau 3,14 itu sama dengan 180 derajat Kalau misalnya Alpha nya ini mau kita jadikan 90 derajat Ya tinggal kita hitung T nya Tinggal kita balik prosesnya Nah sudut picunya sendiri ini harus berulang Jadi disini masuk pada sudut Anggaplah sudutnya tadi 36 derajat Kemudian di bagian ini pulsanya harus kembali diberikan Nah ini juga pada sudut 36 derajat Jadi harus berulang Supaya setiap bagian forwardnya itu bisa kita Bisa kita potong-potong atau bisa kita kendalikan Nah untuk bagian reverse nya sendiri tadi sama seperti dioda Jadi bagian Bagian siklus yang negatif ini tidak akan diteruskan ke beban Karena ini merupakan bagian reverse Yang dirasakan oleh SCR nya Nah ini tadi mengenai lebar pulsa Jadi lebar pulsa atau lama pulsa yang diberikan pada gate Itu sekitar 50 mikrosekan Jadi ini lebarnya cukup sekitar 50 mikrosekan Jadi disini kita bisa menyimpulkan Bahwa pada penggunaan SCR Untuk mengatur tegangan pada beban Itu dilakukan dengan mengatur sudut alpha ini Jadi sudut alpha ini bisa kita perbesar Bisa kita perkecil Sehingga tegangan pada beban itu Juga bisa kita atur sesuai dengan yang kita kendaki Nah sudut alpha ini sendiri pengaturannya itu dilakukan Melalui pengaturan sudut pulsa pemicunya Atau arus trigger yang diberikan pada gate dari SCR nya Kemudian ada beberapa kondisi Dimana SCR nya on Tetapi kondisi on nya itu sebenarnya tidak dikendaki Nah hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal Yang pertama Karena panas yang berlebihan Akibat rugi daya pada SCR Jadi dalam pengaplikasiannya kita harus betul-betul memperhatikan Kemungkinan panas yang bisa timbul pada SCR Karena kalau SCR nya tadi panasnya terlalu berlebih Itu bisa mengakibatkan kondisi rangkiannya Tidak sesuai dengan yang kita harapkan Kemudian yang kedua Perubahan tegangan atau DP per DT yang terlalu besar Nah ini timbul akibat kondisi transien Kondisi transien pada rangkaian kita Hal apa saja yang bisa menyebabkan Laju perubahan tegangan yang terlalu besar Itu ada beberapa faktor Bisa jadi karena sumbernya sendiri Sumber yang kita mau kendalikan Bisa juga dari beban Jadi rangkaiannya harus kita betul-betul perhatikan Jangan sampai terjadi perubahan tegangan Dalam waktu yang sangat singkat Jadi maksudnya DP DT ini perubahan tegangannya Terjadi dalam waktu yang sangat singkat Ini kaitannya dengan kondisi transien pada rangkaian kita Kemudian yang ketiga SCR nya itu juga bisa on Kalau tegangan break over yang terjadi pada SCR nya ini Melebihi tegangan break over pada data sheet nya Jadi tegangan dari anode ke katode ini Kalau melebihi tegangan PBO dari data SCR nya SCR nya juga akan on dengan sendirinya Jadi ketiga hal ini harus betul-betul kita perhatikan Supaya rangkaian yang kita buat itu bekerja sesuai dengan yang kita harapkan Kemudian kita juga harus memperhatikan data sheet dari SCR Misalnya nilai arus latching nya, nilai arus holding nya Kemudian nilai dari tegangan break over Kemudian lebar pulsa minimum yang dibutuhkan Itu harus kita tetapkan dengan cara melihat pada data sheet nya Kemudian dari data-data tadi Kita bisa merancang rangkaian kendali Kemudian beban yang sesuai untuk rangkaian yang akan kita buat Mengenai rangkaian kendali akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya Pembahasan-pembahasan kita tadi Itu seluruhnya dalam kondisi SCR on Kemudian bagaimana agar SCR nya dapat kita buat menjadi off Nah SCR akan off Itu dengan syarat Agar dengan syarat Arus yang mengalir dari anode ke katode Itu turun di bawah arus holding nya Jadi ketika arus yang mengalir dari anode ke katode Lebih kecil daripada arus holding nya Maka SCR nya akan off secara otomatis Itu istilahnya Komutasi natural Komutasi natural Nah pada sumber AC Itu tidak diperlukan rangkaian untuk menurunkan arus tersebut Kenapa? Karena kalau sumbernya sumber AC Itu otomatis arusnya itu akan mengikuti bentuk tegangannya Kalau dari gambar ini kita lihat Ini arusnya ini Sesuai dengan bentuk tegangannya Akan turun Nah ketika arusnya sampai di titik 0 ini Atau lebih kecil dari arus holding nya Maka SCR nya akan off dengan sendirinya Dari gambar ini kita lihat Ini arusnya turun menjadi lebih kecil dari arus holding nya SCR nya akan off Jadi disini SCR nya off Nah ini dikenal dengan istilah Komutasi natural Dan untuk sumber AC Kita tidak memerlukan rangkaian tambahan Karena komutasi nya itu berlangsung dengan sendirinya Ini beberapa aplikasi SCR Pada setelah sebutnya juga kita sudah berikan contoh Jadi SCR umumnya digunakan untuk sumber-sumber tegangan AC Misalnya AC DC converter Di mana AC DC nya akan kita kendalikan Jadi tegangan output Tegangan DC output pada bebannya Akan kita atur-atur Itu bisa menggunakan SCR Dan masih banyak lagi contoh aplikasi-aplikasi lainnya Jadi intinya umumnya SCR itu digunakan Jika sumbernya merupakan sumber AC Nah untuk sumber yang menggunakan tegangan DC Itu sudah jarang penggunaannya Karena seperti yang kita singgung tadi Agar SCR dapat off Itu arusnya harus kita buat turun Menjadi lebih kecil di bawah arus holding nya Nah ingat kalau sumbernya DC Itu relatif kan tegangan arusnya itu relatif Akan selalu lebih besar daripada arus holding nya Nah supaya arusnya itu bisa lebih kecil daripada arus holding nya Kita butuh rangkaian lain Yaitu diistilahkan dengan rangkaian komutasi Sementara kalau sumbernya sumber AC Kita tidak menurutkan rangkaian komutasi Karena akan terjadi komutasi secara natural Jadi pada tegangan DC SCR Komponen SCR ini sudah jarang digunakan Karena Memerlukan rangkaian tambahan Yaitu rangkaian komutasi Ini fungsinya Rangkaian komutasi ini fungsinya Untuk Untuk memaksa agar Arus dari anode ke kathode itu Turun menjadi lebih kecil Daripada arus holding nya Sehingga SCR nya dapat off Kemudian pada SCR Juga ada recovery time nya Ini sama seperti pada diuda tadi Jadi ini juga harus diperhatikan Recovery time nya Jangan sampai aplikasi frekuensi yang kita berikan Itu tidak sesuai dengan Recovery time dari SCR nya Di recovery time ini Ya bisa kita anggap sebagai Waktu pulihnya Jadi komponen itu Tidak boleh kita paksa Bekerja terlalu cepat Sebelum waktu pulihnya tercapai Kita lanjutkan sekarang Ke komponen triak Nah ini merupakan simbol dari triak Nah komponen triak ini Umumnya digunakan Jika sumber yang akan dikontrol itu Merupakan sumber AC Atau sumber arus Bolak balik Karakteristik triak sendiri Itu sama seperti SCR Tetapi triak itu bisa Bisa juga bekerja pada kondisi reverse nya Jadi triak bekerja mirip Seperti SCR yang paralel Bolak balik sehingga dapat Melewatkan Arus dalam dua arah Jadi pada SCR tadi Arus nya itu hanya bisa dilewatkan Pada kondisi forward Tetapi untuk triak Kondisi forward maupun reverse nya Sama-sama bisa melewatkan arus Dengan catatan Pada kondisi reverse nya juga harus Dilakukan pengendalian Jadi karakteristriak mirip dengan karakterist SCR Tetapi berlaku untuk tegangan forward dan reverse Bisa bekerja untuk kondisi forward dan reverse Makanya umumnya digunakan Jika sumber tegangannya merupakan sumber AC Misalnya pada AC-AC converter Kita lihat contohnya Nah ini merupakan rangkaian dari AC-AC converter Jadi sumbernya ini merupakan sumber AC Nah beban R di sini juga Tegangannya merupakan tegangan AC Hanya saja tegangan AC pada bebannya Ini bisa dikendalikan melalui triak ini Kalau kita lihat Ini merupakan sumbernya Ini pulsa atau arus picu Yang diberikan pada gate dari triaknya Nah untuk kondisi forward nya Tegangannya ini dipotong oleh pulsa yang ini Ini tegangan bebannya Kemudian untuk kondisi reverse nya Tegangannya Tegangan reverse ini itu dipotong oleh pulsa yang ini Kalau pada SCR tadi Kondisi reverse nya ini itu tidak bisa diteruskan ke beban Tetapi kalau triak kondisi reverse nya ini juga bisa diteruskan ke beban Jadi kalau kita lihat di sini ini tegangannya Tegangannya merupakan tegangan AC Tetapi AC nya bentuknya bukan lagi sinusoidal murni Artinya tegangannya di sini sudah mengalami cacat Artinya THD nya sudah relatif tinggi Ingat kembahasan kita pada pertemuan sebelumnya Mengenai konsep dasar elektronika daya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!